Intro Oke, nomor berapa? Satu Nomor satu, kita buka nomor satu ya Viral, nah tadi sudah jejak digital, sekarang yang viral-viral Saya mau tanya, Ustaz, beberapa waktu terakhir nih viral beberapa isu-isu di masyarakat Ustaz, tentang Panji Gumilang ini, boleh kita lihat dulu? Intro Ini Polri panggil lagi Panji Gumilang terkait penistaan agama dan Ustaz dimintai keterangan ya soal hal ini Ya, saya dimintai keterangan, saya cuma sampaikan bahwa saya tidak pernah melihat secara langsung pesan tren tersebut Saya hanya mendapati berita-berita di media, berarti ini opini, ya saya hanya melihat opini, saya tidak pernah melihat secara langsung Tapi kalau berita-berita itu benar, ya dia sesat Ya, karena dia sesat itu, urusan pemerintah Pesan Ustaz untuk masyarakat seperti apa? Untuk memasukkan anak ke pondok, pertama kita harus tahu siapa pimpinannya Yang kedua, lihat programnya Ya, lihat programnya, lihat kurikulumnya Nah, kemudian tanya kepada ahlinya, kepada ulama Saya salah satu orang yang diberi izin Menjadi pendakwa meskipun saya tidak pernah mondok Dan memang penting, ketika pemerintah minta sertifikasi Pencerama itu harus ada sertifikasi, saya orang yang paling pertama setuju Tetapi yang saya tidak setuju karena sertifikasi dilakukan oleh bin dan anti-teror Seolah-olah kami ini pendakwa teroris Ya, yang boleh mensertifikasi ulama itu Pendakwa itu Majelis Ulama Indonesia Karena kalau tidak ada sertifikasi juga bahaya Itulah sempat saya sampaikan bahwa Di negara Indonesia ini paling bersyukur kita Mbak tahu enggak, di Saudi Biar dia sarjana agama, hafal Quran Mau berdakwa, enggak mungkin bisa tanpa izin dari kerajaan Enggak usah ada negara yang jauh Malaysia, tetangga kita Saya punya duit banyak Kalau di Malaysia, bikin masjid Enggak bisa, tanpa izin kerajaan Di sini, bangun tanpa IMB jadi Mau bikin pesantren Di Malaysia, enggak mungkin Kalau tidak ada izin dari kerajaan Di sini, ada rumah saya kosong Kumpul anak-anak hafal Quran Jadi pondok pesantren Meskipun kadang-kadang enggak ada izinnya Pendakwa, tidak mungkin bisa dakwa tanpa izin Permit istilah mereka Tanpa izin dari kerajaan Kalau kita artis hijrah baru dua bulan belajar agama Dikafir-kafirkan kita Seolah-olah dia jadi panitihari kiamat Jadi tadi kuncinya adalah Siapa pemimpinnya dan juga bagaimana programnya Selanjutnya kita akan roll Untuk artikel Roky Gerung diduga hina presiden Akademisi ingatkan kritik harus kedepankan adab Nah bagaimana Anda melihat Sosok-sosok yang vokal Seperti Roky Gerung ini Nabi pernah ditanya Ya Rasulullah Untuk apa kau diutus ke muka bumi Li utam mimal makarimal ahlak Memperbaiki ahlak Jadi mengeritik orang Itu ada etikanya Contoh Ketika sholat berjamaah Itu sudah bermasyarakat Itu contoh sholat berjamaah Itu rule Contoh Berkehidupan bernegara Ada dalam masjid Ketika kita sholat berjamaah Nah jadi imam misalnya Dia salah Mestinya dia ruku Eh tapi dia langsung sujud Bagaimana mengingatkan Bukan ditendam patah Imam salah kok Ditunjuk kepalanya Tidak tapi apa Ketika dia dikoreksi Kita ucapkan apa Subhanallah Maha suci Allah Kenapa Lupa Adalah Penyakitnya manusia Hidayah datang dari Allah Maka diingatkan Cara mengingatkannya Bukan didorong Bukan juga kata Salah kok imam Batal sholat Tapi bagaimana menegurnya Subhanallah Maha suci Allah Jadi mengeritik itu Ada adab Termasuk dengan Pemilihan diksi Dan kata-kata Memilih diksi Itu cerminan ya Jadi cerminan Jadi Apalagi kita orang Indonesia Yang sangat menjunjun tinggi Tata kerama Oke Nah ketika mengeritik Seseorang Bisa jadi dia mau terima Itu ketika kita Sampaikan dengan baik Mas Adi Alawi Dulu Ada tanggapan gak Banyak sekali Para penceramah Menyampaikan pesan komunikasinya Itu dengan Dengan keras Ustaz Tetapi kalau saya perhatikan Ustaz ini kan banyak Bicandanya nih Banyak bicandanya Dan bahkan Kalau misalnya Ustaz Diundang di Di angkatan Di TNI Kemudian juga di Polri Ustaz Tidak segan-segan Juga mengkritik Pengundangnya Ini kan juga Sebuah anomali Sebenarnya Dan mereka seringkali Juga repeat order Selalu mengundang Apakah pesan yang Ustaz sampaikan Tidak kena ke mereka Karena kan prinsip Dari dawah kan Amar mahluk dahi mungkar Ya Jadi Dai itu Hanya berkewajiban Menyampaikan Bukan memberi hidayah Hidayah datang dari Allah Saya sampaikan Sekritik Saya sampaikan Tapi kalau dia Tidak mau Itu hak Allah Jangankan Dasat Latif Kurang apa Abdulnya doa Para Nabi Nabi Nuh Anaknya sendiri Melawan Kalau bukan Hidayah datang dari Allah Tidak mungkin Jadi kita hanya Menyampaikan dawah Ajak Mengeriti itu Boleh Dan dawah Memang tempat yang Amar mahluk Nahimungkar Tapi harus ada Ada Orang soal ketawa-ketawa Itulah bedanya Humor Dengan lawak Humor itu Membuat orang ketawa Tapi ada ilmu Di dalamnya Ada koreksi Di dalamnya Lawak yang penting ketawa Ada pesan moralnya Atau tidak Tidak ada urusan Itu bedanya Lawak dengan humor Maka humor saya itu Mengeritik Misalnya Mengeritik istri-istri Cerewet Itu kan yang viral itu Yang dia dorong istrinya Kesumur Ya kan Ada yang bertanya Sama saya Ustaz Kenapa itu suamiku Tidak betah di rumah Saya takut dia tersinggungin Ibu Saya cerita lah Ada suami istri Suka ngomel istrinya Suatu ketika Suaminya belikan perhiasan Sudah beli perhiasan Senang lain istrinya Kata suaminya Dek-dek Kita pergi lihat sumur tua Pergilah dia lihat sumur tua Begitu sampai sumur tua Dia bilang sama suaminya Ngomong Kau lihat Ada tidak airnya itu sumur Ada bang Dalam tidak Tidak Paling sampai dilutut Dalam hati suaminya aman Begitu dekat-dekat Dia dorong istrinya Masuk di sumur Jatuh Begitu masuk jatuh Wih Suaminya di atas Ngomel Kau dengar juga Ngomel Kau begitu Begitu satu jam kemudian Tiba-tiba ada makhluk Dari dalam sumur itu Hitam tinggi besar Keluar Kata suaminya Siapa kamu Saya jin penunggu disini Saya sudah 400 tahun Di dalam sumur ini Tenang-tenang Ada perempuan Ngomel aja Kerja aja di dalam Lebih saya lari Bayangkan Jin aja sudah 400 tahun Lari dengar ngomel Makanya Ibu-ibu Kalau mau tenang suamimu Di rumah Jangan suka ngomel Karena tidak gampang Jadi suami Saya itu pesan moralnya Masuk Aulia gimana Aulia dulu Dan disini Yang saya bingungkan Dakwa Ustadz itu kan Seringkali Ada cenderung Menggunakan bahasa-bahasa Sarkas Sarkasma Yang mungkin Menggunakan bahasa-bahasa Daerah Dari bahasa Makassar Disini Ustadz pun ada beberapa video Di depan Aparat kepolisian Apakah Ustadz tidak ada ketakutan Dianggap Pencemaran nama baik Oh enggak Saya Diberitahu Sama seorang pakar hukum Selama Kau tidak sebut nama Aman Kalau Kau sebut nama Itu sudah Ada unsur pidana Di dalam Kenapa saya menggunakan Bahasa daerah Saya tidak usah menyebut Salah satu stasiun TV Saya diajak Sudah deal Kita punya kontra Tapi dia bilang Tidak boleh menggunakan Bahasa-bahasa daerah Saya agak tersinggung Sebab banyak pencerama lain Dari suku lain Boleh Dia pakai bahasa Sunda Dia pakai bahasa Jawa Kenapa kami dari Sulawesi Tidak bisa Saya bilang Inilah Inilah kelebihan Bangsa Indonesia Baik Terima kasih Kita akan lanjut Ke box selanjutnya Box nomor berapa Ustaz Nomor 5 Nomor 5 Kita buka Box dibalik 5 Siapa dia Nah kita akan mengulik-ulik Terkait dengan Ustaz Yang pertama silahkan Bang Hinsad Wah Ustaz Tadi itu sebenarnya Saya ada penasarannya Katakan Ustaz sering diberi Tapi pengen juga dengar Pernah memberi gak gitu Boleh Ustaz mohon maaf ya Tapi kenapa saya tanya begitu Karena Ustaz ini kan pengalamannya banyak Salah satunya pernah Masuk politik Terjun politik di Wakil wali kota Ya Pil wali di Makassar Pil wali di Makassar Kalah Kalah menang Bukan kalah Suara saya tidak cukup Oh tidak cukup banyak Untuk menang Nah itu dia Nah maksud saya Pada saat jadi Maju wakil wali kota itu Jadi Ustaz kondang dulu Terus maju Atau waktu itu memang Masih pas-pas aja Terus berani maju Nah pada saat maju itu Memberi tidak Nah gitu loh Oh tidak Jadi waktu itu Partai yang mengusung saya Membuat kriteria Satu akademisi Dua aktivis dakwah Oh Maka masuklah saya Nama saya disitu Dan disurvey Akhirnya Waktu itu maju Bukan kalah Tapi suara yang menang Lebih banyak dari suara saya Boks selanjutnya Kita pilih dulu Boks nomor berapa Nomor 4 Nomor 4 Kita buka Boks nomor 4 Poligami Poligami Oke Ini kita mau ngobrol Soal poligami Karena ini ngomongin poligami Saya akan berikan kesempatan Langsung pada Shirley Yang pertama kali Pandangan Pak Ustaz Tentang poligami itu Kayak gimana Poligami Jelas Aturannya dalam Islam Boleh Halal Tapi tidak titik disitu Koma Bagi orang yang mampu Mampu ini yang berat Bukan cuma mampu finansial Yang paling sulit adalah Mampu berbuat adil Itu yang sulit Cinta Itu tidak bisa dibagi Maka Jangankan saya Jangankan kita Rasulullah pun pernah di komplain Sama Aisyah Datang istri tuanya Nabi Bawa kue Lalu Siapa yang terima Hadijah Dan ditumpahkan Aisyah Ditumpahkan Di depan para sahabat nih Bagaimana kira-kira Sikap kita sebagai suami Di depan sahabat Di depan orang banyak Dipermalukan seperti itu Tapi Nabi Tidak merasa malu Dan tidak merasa Dipermalukan Nabi hanya berkata Kau lihat ibumu itu Lagi cemburu Itulah mampu Ya Kalau kita Tidak mampu Cukup Kata Quran Cukup satu Tapi kalau Mendengar kata mampu Tapi sebenarnya mau Itu lebih menyakitkan gak sih Shirley Itu benar Mbak Yonas Sama yang kedua Pak Ustad Saya Tapi Sebenarnya mau Tapi gak mampu Itu lebih menyakitkan Itu lebih menyakitkan Bagaimana Mengukur rasa cemburu Mbak Kalau pada akhirnya Si istri ini cemburu Boleh gak sih Istri itu menolak Suaminya poligami Boleh 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 Hak perempuan Misal Misal Saya mau berpoligami Tapi istri saya komplain Komplainnya satu Dia Dia marah Ditunjukkan Haknya Dia cemburu Anaknya dihasut Bisa Dia punya hak Hak terakhirnya adalah Kalau dia tidak Menerima poligami itu Minta dicerai Kan kalau laki-laki Yang minta pisah Namanya hak talak Kalau perempuan Yang minta cerai Jadi poligami itu Sesuatu yang halal Kalau gini Mbak Ustadz Tadi kan mungkin Anggapannya setelah Sebelum ya Bertanya sebelum Berpoligami Apabila case-nya adalah Ini Sudah dipoligami Ternyata Si istri Saat pertama Merasa Suaminya tidak adil Setelah mempunyai Dua istri Itu bagaimana Mbak Ustadz Kalau dia Tidak terima Dia minta cerai Tapi kalau dia Bisa terima Sabar Kemudian hak-haknya Dipenuhi Lalu dia terima Maka hadiahnya adalah Sorga Baik Silahkan Mas Ade Dalam sejarah Nabi Muhammad ya Poligami Ini kan Beberapa misalnya Janda-janda yang dinikahi Karena korban perang ya Perang badar Perang uhud ya Seperti Siti Sauda Siti Hafsah Dan Umu Salamah Itu kan semua korban-korban perang Apakah lebih mulia Karena alasan kemanusiaan Atau karena Prinsip keadilan tadi itu Nabi itu menikahi Berpoligami Itu Yang lebih banyak dinikahi Adalah janda-janda tua Ada yang datang Ya Rasulullah Wafat suami saya Saya sebatang kara Tidak ada yang ngurus saya Kata Nabi Saya ngurus kamu Supaya tidak ada fitnah Saya nikahi kamu Umurnya berapa Lebih 60 tahun Jadi bapak-bapak yang mau poligami Cari maku perempuan Yang 60 tahun Mau kok Bila ini jami Batu Jadi diurus Baik Terima kasih Jadi Oke Baik Itu tadi Untuk box poligami Kita akan ke next box Box nomor berapa ustaz Nomor tiga Nomor tiga Kita buka box nomor tiga Play or pass Kita mainkan Atau kita lewatkan Pass Pass Oke Tempatkan informasi Download MetroTV X10 sekarang Terima kasih Terima kasih